Hai semua penggemar drama Korea berjumpa lagi dengan fans ke drama kali ini saya akan membahas drama Korea yang akan tayang di bulan Mei 2021 dumat your service dumat your service merupakan drama persembahan TVN yang akan tayang secara eklusif di view pada 10 Mei 2021 mendatang serial garapan rumah produksi studio Dragon ini memiliki 16 episode dan bisa kalian saksikan setiap hari Senin dan Selasa pukul 9 malam menggantikan slot drama Neville era drama romantis fantasi ini menjadi karya sutradara Kwon Yong Il di tahun 2021 yang sebelumnya telah menghasilkan drama populer yakni search WW dan my unfamiliar family pada proyek tersebut Kwon Yong Il bekerja sama dengan penulis Imeri yang pernah menulis drama the beauty inside sinopsis drama Korea dumat your service kisahnya sendiri berfokus pada kehidupan seorang wanita bernama tak dongkyung diperankan oleh Park Boyung sejauh sianya masih sangat muda dongkyung harus berjuang seorang diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beruntung kerja kerasnya mulai berbuah hasil saat ia terpilih menjadi editor novel di sebuah perusahaan penerbitan selama hampir enam tahun dongkyung perlahan mampu mengubah kehidupannya menjadi lebih baik namun tragedi memilukan kembali menimpannya saat ia didiagnosis menderita penyakit kanker otak dongkyung pun tidak dapat menyembunyikan amarannya ia merasa nasib baik tidak pernah berpihak padanya dalam keadaan kesal ia pun membuat permohonan agar segala hal yang menyulitkan hidupnya bisa menghilang dongkyung tidak pernah menuga jika perkataannya didengar oleh sosok dari dunia lain bernama milmang diperankan Seo Ingu sebagai pengantar pesan dari manusia untuk Tuhan Myung Mal pun menawarkan sebuah perjanjian pada dongkyung Nah apakah yang akan terjadi pada dongkyung selanjutnya pemain dan karakter drama Korea doom at your service Park Boyong sebagai tak dongkyung dongkyung merupakan seorang editor web novel biasa yang didiagnosakan kanker otak dan membuatnya mengutuk kehidupannya yang tidak beruntung kemudian ia berharap semuanya bisa menghilang Seo Ingu sebagai milmang yang berarti malapetaka dalam bahasa Korea milmang adalah seorang pria dengan kemampuan untuk membuat benda-benda yang disentuhnya menghilang milmang merupakan seorang perantara dewa dan manusia yang bisa menyebabkan kancuran nantinya milmang akan menjalin kontrak dengan tak dongkyung selama 100 hari Lee Soo Hyuk sebagai Cha Joo Ik Cha Joo Ik merupakan seorang kepala tim editor sekali gusirkan kerja dari tak dongkyung dia dideskripsikan sebagai master dari cuman pertama dan menginspirasi novelisweb terkait hal-hal romantis Kang Tae Oh sebagai Lee Hyun Kyu Lee Hyun Kyu merupakan seorang yang memiliki penyesalan tentang cinta pertamanya dia adalah teman sekantor Cha Joo Ik yang menjalankan sebuah cafe Shin Do Hyun sebagai Najina Najina merupakan seorang novelisweb yang terjebak dalam cinta segitiga antara Cha Joo Ik dan Lee Hyun Kyu Da Won SF9 sebagai Tak Soon Kyu Tak Soon Kyu merupakan adik laki-laki tak dongkyung yang dikenal memiliki sifat kekanak-kanakan Ya itulah pembahasan singkat mengenai drama Korea Doom Up Your Service Bagi kalian yang penasaran dan ingin nonton drama ini kalian bisa saksikan pada tanggal 10 Mei 2021 setiap hari Senin dan Selasa pukul 9 malam di TVN Terima kasih buat kalian yang sudah berkabung ya Sampai jumpa kembali Bye 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 Goodbye selamat menikmati